kemudian diantara pula yang paling afdal itu adalah melaksanakan kurban jangan lupa ini juga ada ancaman yang sangat berat daripada Nabi Gita Muhammad SAW kenapa Nabi Gita Muhammad SAW bersabda man wajada sa'atan fi malihi falam yudahi falayudur bunna musallana barang siapa yang mendapatkan keluasan dalam hartanya lalu kemudian dia tidak berkorban maka sekali-kali jangan dia mendekat kepada musallah-musallah kami dari saking tidak senangnya Nabi Muhammad kepada orang itu hati-hati jadi biaya korban sekarang ini kambing paling murah berapa? 2 juta setengah, ada 3 juta ada 3 juta setengah, yang besar 5 juta kalau di rekening kita ada 10 juta sunnah mu'akadah bahkan yang namanya permintaan atau tuntutan korban itu hukumnya sunnah kifaya sunnah kifaya itu gak banyak ada cuma beberapa hal, 5 hal mungkin yang pertama adalah uthiyah korban ini itu namanya sunnah kifaya dari satu keluarga, satu yang dituntut kalau semua ada satu yang melaksanakan gugur permintaan kepada yang lainnya misalnya Pak, di rumah saya ada saya, ada istri, ada anak-anak saya berkorban maka gugur permintaan kepada istri, kepada anak-anak tapi kalau semua berkorban tetap sama dapat pahalanya apa pahalanya berkorban? yang sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan sampai mendekat kepada musallaku ya yang gak berkorban itu padahal di dalam rekeningnya atau di dalam simpanannya itu ada uang yang cukup untuk membeli korban kata Nabi Muhammad begitu sesembelihan itu baik itu berupa sapi, kambing maupun unta, kerbau ketika disembelai darah menetes pertama kali ke bumi di saat itulah semua dosnya diampunkan dan semua rambut dan bulu yang ada di dalam binatang tersebut dilipatkan dan akan menjadi hasanat untuk dirinya ditambah lagi semua rambut yang bulu yang ada di semua itu juga akan mendapatkan kebaikannya oleh karanya kalau kita niat berkorban nanti tanggal 10 jangan lupa untuk jangan dipotong kukunya jangan dipotong rambutnya jangan dipotong bulu-bulunya untuk apa? supaya dapat barokahnya kalau sudah nyebelai baru potong tapi kalau item banget sudah banyak kotorannya potong karena itu kan nyumat makrus saja senang untuk tidak dipotong tapi kalau semua sudah waktunya kira-kira mengganggu ada penyakit dan sebagainya baik kita potong kalau sumpah mah semuanya berkorban nah itu Abdul kita orang tua mau berkorban untuk anak-anak kita karena itu kalau untuk anak kita yang sudah balik ya sudah masuk kebaikannya di dalam catatan amal kebaikannya